Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar bersama kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat karakter plusilbab menggunakan animaker banyak sekali permintaan atau pertanyaan seputar karakter plusilbab nah disini langkah pertama kita akan pilih create your own atau ini kita close dulu tidak masalah jadi ketika sudah masuk ini kita pilih karakter kemudian kita pilih tanda plus kemudian create your own kemudian disini akan proses kemudian saya pilih yang karakter perempuan kemudian saya pilih salah satu dari ini kuncinya disini bapak ibu yang pertama di mana ya topinya topi kita pilih yang paling bawah yaitu yang berjilbab kemudian ini busananya nah disini jika tidak ada kita memilih yang top pair kita memilih yang paling bawah yaitu yang berjilbab untuk yang berjilbab ada dua yang pertama seperti ini kedua seperti ini gitu kemudian juga bisa kita ganti warnanya misalnya hijau atau mungkin bisa secara custom disini ya nah seperti itu nah demikian untuk tutorial bagaimana cara cara membuat atau mendesain karakter yang berjilbab kemudian untuk tutorial berikutnya adalah bagaimana cara membuat karakter berpenci ini ya seperti ini nah caranya kita bisa klik create your own kemudian kita tunggu sejenak kemudian kita pilih yang karakter laki-laki kita pilih salah satu kemudian kuncinya ada di topi ya kuncinya ada di topinya ini kemudian kita pilih yang berpenci nah seperti ini tentunya untuk rambutnya juga kita atur juga bisa ya misalnya dibuat seperti ini biar lebih rapi kemudian jangan lupa untuk busananya juga kita sesuaikan kita cari yang berjubah ya seperti ini untuk warna jubahnya juga bisa kita coba kita edit ya ternyata ini colornya colornya memang gak ada ya gak ada pengaturan colornya disini kemudian disini kita cek lagi apakah ada gak ada oh ini nah ini juga ada seperti ini dan ini masih bisa di edit ini misalnya kuning menjadi biru dan seterusnya kemudian ada lagi untuk untuk apa itu bottomware topwarenya bisa kita ganti ini misalnya ini sarung ya ini celana itu kuncinya ada di topi sama tadi yang outfitnya atau bisa bisa juga under bottomware sama topware nya demikian tutorial desain karakter ya kalau lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati